Harga TBS sawit hari ini di Bengkulu Tengah tertinggi sebesar Rp1.590 per kilogram Harga tandan buah segar sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu lagi-lagi mengalami penurunan tertinggi sebesar Rp1.590 per kilogram Penurunan harga TBS sawit ini buntut dari adanya pabrik kelapa sawit yang menutup operasi akibat penuhnya tangki penampungan CPO Dari pantauan Tribun Bengkulu.com, kondisi seperti ini sudah terjadi sejak Rabu 1 Juni 2022 lalu Hingga saat ini antrian truk pengangkut TBS terpusat di area PKS yang masih tetap membeli TBS dan mengular hingga 1 kilometer Salah satu pemilik DO di Kabupaten Bengkulu Tengah, Takril menjelaskan buntut dari penuhnya sejumlah tangki penampungan CPO di PKS yang ada membuat harga TBS kembali mengalami penurunan Untuk di PT Agra Sawitindo hari ini turun Rp100 dan untuk di PT Palma Masajati hari ini turun lagi Rp50 Ujar Takril Diketahui harga TBS di PT Agra Sawitindo semula bertahan di angka Rp1.790 Dalam dua hari terakhir berturut-turut turun Rp100 setiap hari Sehingga saat ini harga TBS hanya mampu menyentuh Rp1.590 Di samping itu harga TBS terendah berada di PT Palma Masajati yang semula berada di harga Rp1.550 Hari ini mengalami penurunan Rp50 Sehingga saat ini hanya menyentuh harga Rp1.500 Untuk di PT Citra Sawit Lestari masih menutup operasi Namun diprediksi akan kembali beroperasi dalam dua hari ke depan Dari informasi tadi malam PT CSL sudah mulai melakukan pembongkaran CPO Semoga saja besok sudah beroperasi kembali Kata Takril